Ini seru banget em, hari Rabu ini, karena hari ini nanti tepatnya ada Barli Asmara, ya kan? Terus juga ada salah satu anggota dari Hijabverse Community. Dia juga akan membahas tentang trend fashion hijab, ini, recycle, bener. Jadi buat anda nih yang memang tampilannya pengen berubah di bulan Ramadan ini, jangan khawatir karena baju-baju yang dikelamari itu masih bisa dipakai. Nanti kita bakal lihat tipsnya, nanti juga bakal ada Google Hangout. Jadi buat kalian di rumah, Barli Hijabverse, ataupun siapapun yang mau ikutan, langsung aja konek, nanti kita bakal ngobrol sama-sama juga. Dan buat anak-anak sekolah, hari ini ada pengumuman SPB MPTN. Waduh! Selamat, ya kan? Yang pokoknya sesuai dengan harapan yang pasti. Dari pagi pantasan tukang koran deket rumah, udah tutup karena udah diborong semuanya. Eh pokoknya sekarang masih lewat koran, kan? Masih ya? Masih ya, masih ya. Dulu, guys, udah lama. Nggak lama, Tem. Terus juga nanti nih, sekarang nih kita bakal ngebahas tentang manfaat dari beauty world. Beauty water spray. Beauty water spray. Betul. Kamu suka pake juga sih? Kalau yang lagi mau diomongin ini, enggak kebetulan. Jadi saya justru baru tau sebenarnya, tapi menarik banget. Nah ternyata nih saat ini ada banyak inovasi kosmetik yang dapat digunakan untuk menunjang kesegaran wajah. Seperti salah satunya nih, beauty water spray. Dan kali ini akan ada beberapa selebriti yang akan memberikan pendapatnya seputar perkembangan item tersebut. Kesegaran dan wajah yang cerah merupakan salah satu faktor yang menunjang penampilan. Salah satunya adalah dengan menggunakan beauty water spray, yang praktis digunakan kapanpun dan dimanapun. Lalu bagaimanakah tanggapan para selebriti berikut ini mengenai produk pencerah wajah-wajah tersebut? Buat di muka ya? No, paling gue kalau di lokasi syuting biasanya pake satu brand. Itu air destilasi yang air murni gitu-gitu. Tapi kalau yang ion spray tadi kayaknya belum pernah denger secara khusus. Enggak sih, aku baru denger. Cuman kalau dari kata-katanya spray kayak ion spray kayak cairan. Mungkin kayak cairan. Gue emang dari sananya mukanya agak badak men. Jadi enggak terlalu banyak treatment facial atau apa. Paling gue cuma, itu pun pulang pergi kadang-kadang cuci muka pake sabun. Kalau lagi males paling pake tisu basah pembersih tuh udah gitu aja. Atau kalau lagi males banget malah gak gue apa-apain langsung tidur. Muka paling aku facial sebulan sekali sih buat ngilangin komedo. Terus ke treatment rutinnya setiap hari bersihin muka dua kali sehari. Itu aja. Beauty water spray. Itu beda ya sama yang salah satu brand air destilasi yang tadi. apa Rizky bilang. Saya tahu tuh kayaknya maksudnya. Saya juga suka pakenya yang kayak gitu. Ini suka ada yang salah persepsi gitu ya. Ada air kemasan yang tadi Rizky bilang. Dimana itu bisa bikin seger karena tingkat oksigennya tinggi. Alasannya kenapa tingkat oksigennya tinggi pada saat disemprotkan ke muka. Daya semprotnya tinggi. Itu sebetulnya salah. Oh gitu? Salah Fir. Sekarang pertanyaan saya adalah. Yang bisa menyerap oksigen itu apa? Paru-paru kan? Paru-paru beneran. Bukan muka. Oh iya sih. Kenapa? Tadi malam kebetulan kan hari ini kita membahas tentang beauty water spray. Saya ngobrol banyak sama sepuluh saya yang dokter. Dijelasin semuanya sama dia. Jadi beauty water spray itu? Ini persepsi yang sehar. Nah kalau beauty water spray. Jadi gini ada kaitannya air itu sama pH. Kan ada yang bilang ini airnya pH-nya berapa? Nah banyak orang tidak tahu apa sih sebetulnya pH. pH itu adalah rarutan asam basah dalam suatu kandungan air gitu kan. Standarnya yang namanya kandungan pH itu ada dari 0 sampai 14. Tapi untuk standar diminum oleh manusia ada 6,5 sampai 8,5. Oke betul. Nah beauty water spray ini ada yang dari 0 sampai 2,5. Tergantung tingkat keasamannya. Semakin renang semakin asam dan semakin tinggi itu semakin kental. Dan semakin basah. Kenapa jenisnya semakin basah? Nah kalau misalnya yang baik untuk tubuh gitu ya untuk kulit dan sebagainya itu memang yang basah. Makanya kenapa kita disarankan untuk banyak minum air putih dan sebagainya. Supaya sifat tubuh kita ini jadi basah bukan asam. Dan standar pH manusia yang ada di badan kita semua kurang lebih sekitar angka 7. Makanya Departemen Kesehatan mengatakan kita minum air dengan kandungan pH 6,5 sampai 8,5. Betul. Karena itu sesuai buat badan kita juga jadi segar. Terus juga banyak banget nanti kayak molekul-molekul atau bakteri-bakteri negatif yang masuk ke tubuh itu bisa ditangkal dengan tadi. Karena mengandung buat menangkal antiradikal bebas juga betul sekali.